Intro Selamat pagi dan salam bagi kita Bapak Ibu Sudara Sebelum kita melakukan pekerjaan kita di pagi hari ini Marilah kita sejenak mendengarkan dan merenungkan renungan harian di pagi hari ini Marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Itulah kiranya menyertai kamu sekalian Amin Apa kabar Bapak Ibu Sudara di pagi hari ini Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik Renungan harian HKBP Sutoyo hari ini Kamis 25 Maret 2021 Yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 35 Demikian firman Tuhan dikatakan Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Dalam bahasa batak dikatakan Naholongdo rohani amai dianaknai Naong dilehodo saluhukna tutanganna Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Siapakah diantara kita yang pernah dihina atau diejek orang lain Yang tentunya hinaan atau ejekan sangat menyakitkan Hinaan atau ejekan yang dilontarkan seseorang Bertujuan untuk menjatuhkan mental Atau nama baik seseorang yang tidak disukainya Jika kita lihat pada masa sekarang ini Hinaan atau ejekan sudah masuk ke segala ruang kehidupan manusia Misalnya di lingkungan yang bertetangga Ada tetangga yang merusak nama baik tetangganya sendiri Karena tidak menyukainya Begitu juga di lingkungan kantor Teman kantor sendiri menjatuhkan nama baik temannya Agar dia mendapat pujian Bahkan yang lebih menyedihkan Di tengah-tengah kehidupan bergereja pun Terjadi demikian Bapak Ibu Sudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Yohanes adalah sosok yang patut untuk kita tiru di kehidupan kita sekarang ini Yohanes dan Yesus Sama-sama memiliki banyak pengikutnya Tetapi Yohanes Di hadapan pengikutnya Tidak menghina Yesus Agar namanya menjadi besar Malah sebaliknya Yohanes berani membesarkan nama Yesus Dan menyatakan Bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal Berbicara tentang anak dan orang tua Tentulah orang tua akan mengasihi anaknya Apalagi anak itu adalah anak satu-satunya Atau anak tunggalnya Orang tua itu akan selalu membanggakannya Karena anak tunggal itulah Yang menjadi pewaris segala sesuatunya Begitulah seorang Bapak Akan selalu mengasihi anaknya di dalam kehidupannya Demikian dalam Nats Renungan ini Yohanes memberi kesaksian Bahwa Bapak yang mengasihi anak Dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya Perkataan ini merupakan proklamirkan Bahwa dirinya bukanlah jalan keselamatan bagi para pengikutnya Tetapi Yesus Kristus sendirilah jalan keselamatan itu Hal ini semakin jelas Bahwa tujuan Yohanes adalah membesarkan nama Yesus Agar setiap orang beroleh jalan keselamatan Dan dalam Nats sebelumnya juga dikatakan di Yohanes 3 ayat 30 Ia harus semakin besar Tetapi aku harus semakin kecil Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Melalui Nats ini Kita juga diajarkan Agar mampu membesarkan kebaikan orang lain Dan marilah mengakui keunggulan akan orang lain Sama halnya di dalam iman kita Marilah kita membesarkan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan kita Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kita diselamatkan Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Yesus Kristus Mampukan kami untuk membesarkan kebaikan orang lain Jauhkanlah dari kami sifat iri hati Yang dapat membuat orang tersakiti Tetapi sebaliknya Tuhan Berilah kami sifat rendah hati Agar kami dapat mengakui keunggulan orang lain Terima kasih Tuhan Amin Selamat pagi Dan selamat beraktivitas Tetap jaga kesehatan Terima kasih